Hai Hai semua kembali lagi di tutorial breakout dengan javascript dan placer.js di video kali ini kita akan coba untuk membuat collision antara player kita yang mana ini yang papan ini ya dan juga bola kita karena sementara kan kita terdiri collision ya kita di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat bolanya ini itu jadi pantur-mantur ya di dan juga dikit juga nge-bikin dia ini enggak tembus ke layar dan player juga enggak tembus layar anda di kiri jadi di video ini kita akan membuat collision antara bola dan player nah eh kita bisa gunain fitur yang ada di peser yaitu adalah di p6 gimana kita bisa nge-add collider gitu bisa tulis list.p6.at itu adalah collider sorry nah collider gimana dia menerima lima argumen kalau nggak salah jadi pertama itu adalah objek yang akan collide ya kan dimana disini kan yang akan kalau itu kan adalah bola ya di mana ini bola akan collide ke player oke di sebab itu kita ditulis ball nah lalu udah setelah itu di argumen kedua dia adalah objek jadi bakal collide kemana jadi ball ini dia bakal collide ke ke objek apa jadi kita bakal membuat dia nih collide ke objek apa nah dia di sini bola bakal collide ke objek jadi player kita gitu ya kan kita bisa tulis player di sini lalu di argumen ketiga ini adalah collide callback jadi dari lima function atau kita juga bisa nulis anonymous function tapi collide callback ini adalah ketika bola dan player ini mereka nih collide nah jadi kita mau ngapain gitu kan nanti nanti kita pengen kita pantauin lagi ya kan nah oleh sebab itu untuk sementara kita bisa bikin function mungkin ball hit player kita bisa bikin function dibawah function ball hit player nah untuk sementara kita bakal tulis console.log bola mengenai player oke biar kita tahu kalau bola ini dia collide sama papannya ya player kita nah di argumen ketiga ini adalah emm proses callback proses callback ini sebenarnya sama dengan collide callback yang membedakan hanyalah proses callback itu harus harus mengembalikan boolean nah karena di sini kita nggak ada jadi kita di karena kita udah punya collide callback jadi kita kasih nul aja dan terakhir ada callback konteks nah disini kita eh bikin bikin benar-benar bikin pesernya mengacu ke file ya file ini ya file index logis ini ya kan jadi konteksnya adalah diskonteks oke oke sip kalau misalkan sekarang keseh-keseh kita lihat kode kita oke nah sekarang kalau kalian perhatiin udah tadi eh collet ya collet dan nge bikin kan player ini jadi jatuh dan juga disini eh eh sorry disini dia eh kita console lah kita console.log bola mengenai player tapi tadi kan kalian juga udah merhatikan bahwa eh bolanya ini kayak memberikan apa ya gaya gitu ya kayak memberikan eh semacam eh gaya ke player kita jadi ini ngedorong ya jadi ngedorong ya jadi ngedorong player kita buat jatuh nah kita 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 nggak mau kayak gitu kita ngomong ya kita jadi di bawah kayak gini ya kan karena kita mau pas mereka kena itu kita pengen dia tuh mantul oleh sebab itu kita bisa disini kita bikin player itu buat stay dimana caranya ini adalah kita bisa bikin player.setimoveable jadi true jadi setimoveable ini nggak bikin player kita itu jadi static jadi dimana ketika dia ini collet sama bola kita dia ini nggak nggak apa ya nggak terpengaruh sama dorongan dari bolanya jadi dia jadi static objek gitu lah ya kurang lebih seperti itu oke kalau misalkan kita save lalu kita lihat sekarang sekarang dia nggak nggak jatuh dan misalkan kalian lihat di console juga jadi bola mengenai player ditampilin lagi dua kali bola mengenai player tiga kali gitu ya karena kita sudah berhasil membuat bolanya ini player kita tidak jatuh juga dan kita juga sudah bikin function buat nampilin kalau bola dan player ini collet ya jadi kita bikin collider nah kalau kan jadi kita nggak mau cuma nampilin ini doang ya kita mau dia itu nanti bakal mantul apakah ini kan cuma lurus doang nih Nah kita mau dia itu apakah dia ke kiri kah apakah dia ke kanan kah jadi dia kalau kita pengen ini kayak mantul itu random gitu oleh sebab itu kita bisa di fungsi collet callback kita turun variable disini saya bikin variable namanya div dimana variable div ini akan menghitung perbedaan jarak antara bola dan player lalu kita bisa cek kalau misalkan bola.x sebenarnya posisi.x nya ya bola.x ini kurang dari player.x nah saya bisa bikin div ini ada di player.x dikurang ball.x jadi dia bakal menghitung ini jadi ini untuk posisi kiri kemisalkan bolanya itu mengenai posisi kiri dari player atau papannya ini nah itu kita kalkulasi posisi bola ke player lalu kita mau bola.body.velocity.x nya itu sama dengan eh ini yang terkiri ya jadi kalau kiri itu berarti di min 5 kita klikkan dengan eh difference nya div nya oke lagi cek lagi else if bola.x lebih bisa dari player.x itu artinya dia lagi di kanan ya jadi posisi kanan sini posisi kanan sini eh itu ditulis div.ball.x dikurang player.x akan jadi ini dari posisi kanan sini kita kita kalkulasi sama bolanya ke sini ya kan terus eh sorry oke eh ball.body.velocity.x nya itu adalah karena dia ke kanan jadi positif 5 dikali eh div dikali perbedaan dari antara bola.x sama player.x nya kalian bisa aja simpan ini ke dalam variable ini buat jadi value min 5 ini buat apa sih ini tuh buat eh kecepatannya jadi kecepatannya pasti ya nih mancelnya mantul ada di sini terus dia mancel ke kanan atau dari kiri digantung dari posisi bolanya nah itu kita pengen eh ibaratnya kecepatannya tuh ya sebanyak 5 apakah kalau ke kiri berarti min 5 kalau ke kanan berarti 5 gitu kalian bisa ngasih 10 berapa pun itu terserah kalian Oke sekarang coba kita save sekarang kita lihat oke nah ini kan dia kena tengah-tengah kalau misalkan saya kekirian ke sini nah dia sekarang mantul ke kiri nah ya kan saya kesinian sorry ya kena bawah nah dia sekarang mantul gitu ya kan nah jadinya jadinya jadi jadi eh eh if statement ini tunggu cek apakah dia kena bagian sini dia bagian kiri player atau bagian kanan player gitu nah tapi jadikan kalian perhatikan coba kalau misalnya saya refresh nah ketika eh bolanya ini jatuh pas di tengah-tengah jadi dia ini cuma mantul ke tengah-tengah doang ya cuman tool tool tengah-tengah aja udah 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 lurus aja nah kita mau seperti ini kita mau kalau dari tengah-tengah kita tuh pengen bikin eh dia itu ke random dan mempakaian angka pada kekiri Kak oleh oleh sebab itu kita bisa bikin ini else nah kalau misalkan dari tengah-tengah kita mau bolot body.velocity.x nya dengan dua kali met.random eh sorry eh met.random ditambah 8 oke jadi jadi kode ini pada dasarnya ngebikin bolanya itu ketika di tengah-tengah dia itu enggak enggak lurus gitu jadi dia itu enggak lurus nggak cuma mantul ke player ke atas player ke atas tapi melainkan oke dia itu nanti bakal pas mungkin pertama kali mungkin bakal ke player abisah ke atas lagi nanti mungkin yang kedua kalinya atau ketiga kalinya dia mungkin agak geser ke kanan ya kan atau kiri gitu jadi kalau misalkan kalian perhatian ini saya coba reverse nah oke dia lurus lurus tapi nanti pas neng-neng-neng-neng-neng kalian lihat kan ya jadi kayak langsung biolog gitu jadinya dia itu enggak bakal lurus terus tapi ini dia mengenalkan bakal agak random gitu nah kan dia ke kanan nah terus dia muncul ke kanan gitu mungkin kalian nilainya positif ya jadi jadi dia hanya ke kanan kalian bisa bikin dia negatif mungkin kalian kayak bikin semacam array gitu buat nentuin apakah ya apakah negatif apa positif kalian bisa bikin semacam kayak random gitu random buat ngecek value arraynya apakah negatif atau positif jadi biar dia apakah dia ke kanan atau dia ke kiri itu bisa kalian lakuin tapi kalau disini disini kolonya hanya dia ke kanan doang kalian pelatihkan di kanan di kanan dikit jadi dia gak selamanya di tengah-tengah gitu oke ya di video kali ini kita sudah berhasil membuat collision antara bola kita dengan player kita dan kita juga ngebikin dia ini juga bisa mantel ke kiri dan ke kanan gitu ya jadi nanti biar lebih seru juga jadi dia gak gak cuman sorry dia gak cuman lurus lurus aja gitu ya ya jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih